. Petani di kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, NTT mengeluh buah kakao diserang hama. Keluhan itu disampaikan oleh Anton, Wens, Alex dan sejumlah warga lainnya ketika ditemui tribunflores.com di Golotilang, kecamatan Kota Komba, Senin 15 April 2024. Anton mengaku, hama menyerang buah kakao dari tanaman kakao yang mereka budidayakan itu sudah berlangsung lama. Alex menambahkan, ada pun jenis buah kakao yang sudah diserang hama itu awalnya buah kakao sudah mulai berisi, lalu tumbuh putih-putih seperti lumut di bagian kulit luar buah hingga lama-kelamaan buah kakao itu mulai hitam dan ketika dibuka bagian isinya busuk. Dikatakan Alex, dengan adanya hama ini pada buah kakao membuat produksi kakao milik mereka menurun drastis. Wens petani lainnya juga mengharapkan agar keluhan itu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian untuk membantu membasmi hama tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai jumpa!